Anda penduduk atau KTP dari kalian semuanya Kalau misalnya teman-teman punya KTP, teman-teman punya pasangan Maka pasangan dari yang memilih KTP itu juga Halo teman-teman, Radar Edukasi pada video kali ini Kita akan membagikan tata cara ataupun langkah bagaimana sebenarnya hal-hal yang perlu atau hal-hal yang bisa dilakukan ketika teman-teman ingin meminjam kur di BSI Kur ini adalah kredit usaha rakyat, teman-teman namanya kredit usaha rakyat itu dikhususkan bagi kalian yang memiliki usaha untuk pembiayaan sendiri Jadi dalam proses peminjaman kur di Bank BSI ini ada beberapa hal Misalnya untuk kur super mikro dengan pinjaman itu maksimal adalah 10 juta Bisa juga teman-teman yang kur mikro itu antara 10 sampai dengan 100 juta Kalau kur kecil itu diantas 100 juta sampai dengan 500 juta Itu terkait hal-hal atau jenis pembiayaan kur di Bank BSI yang ada Kalau teman-teman ingin lebih jelasnya, teman-teman datang aja langsung ke kantor Bank BSI Nanti akan dijelaskan terkait dengan sistemnya Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mencari informasi seputar informasi pengetahuan aja Barangkali video ini akan sedikit banyak lebih membantu kalian semuanya Nah, Bank BSI ini nantinya teman-teman untuk proses peminjaman kur itu bisa menggunakan akad sesuai dengan princip syariah Karena Bank BSI ini Bank Syariah Indonesia ya teman-teman Untuk syaratnya memang dikatakan mudah dan prosesnya juga cepat Bahkan tidak ada biaya provisi, tidak ada biaya juga administrasi teman-teman Untuk ketentuannya agar teman-teman bisa meminjam kur di Bank BSI Ada beberapa persyaratan administrasi yang perlu dilakukan Apa saja persyaratan administrasi itu Yang pertama, teman-teman harus memiliki kartu tanda penduduk atau KTP dari kalian semuanya Kalau misalnya teman-teman punya KTP, teman-teman punya pasangan Maka pasangan dari yang memiliki KTP itu juga perlu diurus ataupun dibuat Selanjutnya teman-teman itu diharuskan itu juga kalau membawa kartu keluarga ya Kartu keluarga dan juga membawa jangan lupa NPDB, nomor pokok wajib pajak Sekaligus membawa surat izin usaha dan dokumen agunan yang bisa dijadikan sebagai jaminan Misalnya saja sertifikat ya jaminannya atau teman-teman yang punya BPKB mobil Itu juga bisa untuk dijadikan agunan Nah, teman-teman untuk syarat yang lainnya Karena teman-teman pengen meminjam kur di Bank BSI Itu teman-teman itu bisa individu perorangan yang melakukan usaha produktif dan layar Untuk usahanya sendiri aktif itu minimalnya 6 bulan Dan teman-teman semuanya tidak sedang menerima pembiayaan bersamaan ya Nah, itu merupakan hal yang perlu kalian penuhi sebagai syarat dan ketentuan untuk pinjam kur di Bank BSI Untuk pinjamannya sendiri misal kita mau meminjam 150 juta Nanti akan kita jelaskan simulasinya per bulan atau bayaran per bulannya Untuk teman-teman untuk margin pertumbuhannya itu di kisaran 6% teman-teman Untuk maksimal untuk tipe angsurannya sendiri bisa teman-teman pilih reguler Reguler itu adalah pola pembayar angsuran yang dilakukan per bulan dalam jangka waktu tertentu Kalau periodik, pola pembayar angsuran secara periode tertentu setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, dan seterusnya Ini untuk khusus pada usaha untuk sektor pertanian, pertenakan, dan perikanan Untuk yarnen itu adalah pola pembayaran sekali lulas dengan jatuh tempo pembiayaan Ini khusus untuk sektor pertanian, pertenakan, dan perikanan teman-teman Periode produk peminjaman kur ini sendiri bisa dikatakan berlaku sampai tahun 2027 teman-teman Nah, untuk kita bisa memberikan gambaran, simulasi Misal kita dalam hal ini meminjam 150 juta Maka kategori produk usaha kita adalah kur kecil Karena pinjaman kita 150 juta Untuk pola angsurannya yang bisa dijadikan perdoman Misalnya kita memilih reguler yang setiap bulannya Nah, untuk teman-teman dengan tenor atau jangka waktu pembayarannya Misal mau memilih 3 tahun atau 36 bulan Maka setidaknya teman-teman itu diharuskan perbulannya membayar sekitar 4.563.292 rupiah teman-teman Atau perak ya Jadi sekitar kalau dikumpulkan ya sekitar 4.563.200an Nah, segitu untuk membayar per bulan Kalau misalnya teman-teman mau meminjam 150 juta Dengan tenornya sekitar 36 bulan Kalau misalnya teman-teman mau lebih panjang lagi Yaitu 48 bulan atau sekitar 4 tahun Maka per bulannya teman-teman membayar sekitar 3.522.000 Nah, itu merupakan pembayaran Kalau misalnya teman-teman mau membayar sekitar 48 bulan Dengan pinjaman itu adalah 40 Pinjaman 150 juta Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu kalian ketahui Terkait dengan simulasi pinjaman teman-teman yang pengen meminjam kur di bank BSI Ini semua bisa kalian lakukan dengan mudah Kalau teman-teman pengen lebih jelasnya Datang ke kantor BSI terdekat Tanya terkait dengan pembiayaan kur Agar teman-teman nantinya bisa lebih paham lagi Sarat dan ketentuan lengkapnya kurang lebihnya Seperti itu Tapi video ini bisa menjadi gambaran si ya Bagi kalian yang pengen meminjam kur di bank BSI Nah, sebenarnya bank BSI ini adalah pencampuran dari 3 bank Yang awalnya yaitu Bank BRI Sariah BNI Sariah Dan Mandiri Sariah Maka nasabah dari bank BSI ini bisa dikatakan cukup besar Dan ada di setiap daerah atau wilayah Indonesia Yang baik itu di Aceh sampai dengan di Papua Itu saja video yang bisa kita bagikan bagi kalian Semoga saja memberikan wawasan Dan juga menambah pengetahuan Terima kasih teman-teman telah menonton Bye-bye